Yesus Kristus menyembuhkan orang pada hari sabat Lukas 13 ayat 10-17 Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai Ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah delapan belas tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya.